musik musik ini ngetah mesin ini dimana? mesin ini? ini kok gak musik sama? ini namanya Aris sebuah rumah di kejamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur diduga menjadi lokasi produksi uang palsu Joko sang pemilik rumah yang baru saja ditangkap polisi membawa kami masuk segera Joko kagen gerak sama banyak nyokot Sudah sudah Iya Hai aneh mancan buat Hai 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 lu-ruh Pak kandingin Mas Kandingin Mas 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 Di rumah ini polisi berhasil mengamankan beberapa alat bukti Alhamdulillah Bahan uangnya Ini Kertas ini Tentanya mana aja Tentanya ini 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 Komputernya Hasil yang ada di sini mana? Tidak ada di sini semua di bawah Mas Ari Semua kan masih kurang separuh Tidak 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 Ada juga kertas yang untuk menjadikan uang palsu tersebut Kemudian ada printer Selanjutnya ada komputer ataupun laptop yang ada Dan bahan-bahan pewarna Untuk menjadikan warna tersebut supaya cocok dengan uang seperti uang asli Uang hasil buatannya kemudian dijual melalui sindikatnya di beberapa kota di Jawa Timur Malam saya coba Saya sabloni Saya masakan printer Akhirnya terjadi 10 hari itu baru dipotong sama Mas Aris Dan saya kerja pun ditemani Mas Aris Perkiraan bulan 1 lah 2021 ini Sekitar 8 bulan sekarang 8 bulan tapi sudah sampai 3,7 miliar Pak Berapa ribu lembar itu Pak? Itu gimana ceritanya? Semua yang jadi yang palsu itu 3 miliar ya Semua Jadi Saya membuat itu 10 hari Semua Sudah Ada Saya akan tidak tahu Tahunya saya akan membuat di rumah Setelah jadi dibawa Mas Aris itu kan gitu Ya mereka ini adalah otodidak ya Dia mendasarkan dengan ilmu pengetahuan yang secara melalui YouTube Sehingga dia bisa mengetahui Dan itu dia dicoba terus Dicoba Dicoba Sehingga hampir bisa menjadikan suatu peredaran uang palsu itu seperti yang asli Pengungkapan pabrik uang palsu di Bojonegara Jawa Timur bermula dari Banyuwangi Kota di ujung timur Pulau Jawa Memiliki destinasi wisata kelas dunia Banyuwangi menjadi magnet baru bagi turis lokal maupun mancanegara Begitu juga bagi pelaku pengedar uang palsu Siang itu seorang pengedar uang palsu berhasil diringkus di sebuah res area kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Ada orang like Karang rupiah Ia 7 Walaupun Maak Maak Semua bauin Yang bauin Yang bauin dia bauin Buarin Berapa ini semua Hiy 12 Berapa Л advoid Pelaku yang bernama Arso ini tertangkap tangan sedang menjual uang palsu pecahan Rp100.000 Dari Arso, polisi menyita 71 lembar uang Rp100.000 palsu Dia akan memberikan kepada orang yang awam Sehingga dengan adanya kemudahan yang akan diedarkan tersebut Maka dia akan mendapat keuntungan daripada peredaran uang palsu tersebut Dimana juga waktunya juga ini rata-rata itu malam hari Untuk mengedarkan tersebut supaya untuk menelabui daripada masyarakat Sehingga tergiur bahwasannya ini diperkirakan uang asli Dia bertukar antara satu dibanding tiga Berarti kalau satu yang uang aslinya maka nanti uang palsunya tiga Berarti dua kali lipat daripada uang yang asli yang dapat keuntungan daripada mereka Jangan lupa, diam, foto Untuk mengungkap siapa penyuplai uang palsu, polisi kemudian bergerak ke Kabupaten Ngancuk, Jawa Timur. Informasi dari Arso, ia memperoleh uang palsu dari seorang teman bernama Gus Ali. Polisi kemudian berhasil menangkap Gus Ali dan mendapatkan dua tas berisi uang palsu sebagai barang bukti. Totalnya 1 miliar rupiah. Dan ini adalah barang bukti jumlah uang palsu rupiah yang kita dapatkan dari tersangka Gus Ali di daerah Ngancuk. Di mana di sini kita mendapatkan dua jenis uang palsu, uang rupiah 100 ribuan yang berbeda. Ada dua jenis yang tahun 1999. Kepada polisi, Gus Ali mengaku mendapat uang palsu sebanyak ini dari Gus Madi yang berada di Mojokerto. Dari Ngancuk, polisi bergeser ke Mojokerto, Jawa Timur. Polisi lantas menangkap Gus Madi di sebuah kamar kos dan mendapatkan uang palsu. Sejumlah 30 juta rupiah. Pengakuan Gus Madi, dia mendapatkan uang palsu dari rekannya yang bernama Aris dan tinggal di Combang, Jawa Timur. Jadi ini ada jaringan tersendiri yang dimungkinkan. Yang dimungkinkan ini yang kita duga masih ada jaringan-jaringan yang lain. Tetapi tidak saling kenal antar mereka. Seorang penyuplai uang palsu bernama Aris ditangkap Resmopolresta Banyuwangi saat sedang berkendara. Aris diduga adalah otak dan pemodal sindikat uang palsu Bojonegoro. Polisi kemudian menggeledah rumah Aris di dusun jemblok Kabupaten Jombang dan menemukan uang palsu senilai 2,7 miliar rupiah di dalam sebuah gardus. Terima kasih. Tasnya juga digeledah. Tasnya juga digeledah. Ini adalah barang bukti yang kita dapat dari saudara Aris Dimana kita dapatkan di daerah Jopang Jumlah sekitar 2,7 miliar uang palsu Dan menurut keterangan Aris Sejumlah 2,7 miliar ini berasal dari Jopo Dan diketahui juga bahwa Saudara Ari ini adalah merupakan otak dari semua uang palsu Yang telah hadir ada di sebagai barang bukti Uang palsu ini, ini kalau dari kemiripannya ini Sangat jauh dari uang asli Namun apabila dalam suasana yang gelap Kemungkinan masyarakat bisa terkecoh dengan uang palsu Kepada kami, Aris Yaksa hari-hari berprofesi sebagai penjual besi tua Bercerita bagaimana dia menjalankan bisnis uang palsunya Sementara ini kan belum semua Terlalu 300 juta Jadi, apa itu Belum bisa Apa itu Untungnya belum maksimal 300 juta itu 300 juta uang asli atau palsu? Ya palsu, dapat 30 juta Dapat 30 juta Itu sudah berapa lama dilakukan? Ya barusan Barusan? Barusan? Barusan untuk datang ya? Ya, barusan ya satu bulan yang baru Barusan di teman saya yang kita uang itu Yang apa? Pak Amat Halil Cuma disibar saja Untuk masyarakat yang ke lain-lain Pokoknya 300 juta uang asli itu 30 juta Jadi, bulannya di Surabaya Yang banyak tak cukup Uang palsu sebanyak ini Rencananya akan disebar ke beberapa kota di Jawa Timur Yang rencana akan diedarkan ke masyarakat Terutama tidak hanya di wilayah Ujonegoro, Anjuk maupun Jombang Itu terutama akan disebarkan di wilayah Jawa Timur Pengedar uang palsu Aman kelahan, barang-barang buktiin apa? Iya Belum barangnya ke ibu, kakak Pemalsuan uang dalam dua bulan terakhir Banyak terungkap di daerah Di desa Wates, kejamatan Mojo Songo, Boyulali, Jawa Tengah Kepolisian berhasil mengungkap sebuah rumah Yang menjadi tempat percetakan uang palsu Polisi mengamankan sebuah koper Dengan uang palsu pecahan 50 ribu Dan menangkap sembilan orang pelaku Total uang palsu yang diamankan Sebanyak 490 juta rupiah Pengedar uang palsu Aman kelahan, barang-barang buktiin apa? Iya Ini barangnya ke ibu, kakak Ini malah, kakak Di tasik Malaya, Jawa Barat Satreskrim Polresta Tasik Malaya Kota Menangkap dua orang pengedar uang palsu Kedua pelaku ditangkap setelah menipu beberapa warung di pinggir jalan Kertas uang itu berbeda dengan kertas yang biasa di pasar Karena kertas uang itu tidak dijual di pasaran Dari sisi kertas saja sangat berbeda Dari hasil cetak uang-uang palsu terlihat sekali Sangat konvensional Karena mereka menggunakan dua hal Kalau tidak offset, mereka menggunakan digital printing Yang memang mereka bisa mendapatkan mesin-mesin digital printing sangat mudah di pasaran Sementara kalau untuk cetak uang asli Itu menggunakan teknik tertentu dan tinta tertentu Kalau di konvensional kita sering temui Yang di masyarakat mengenai uang palsu itu selalu hasil cetaknya licin Tapi kalau uang asli Itu hasil cetaknya kasar Ketiga, yang penting lagi adalah Unsur pengaman yang dimunculkan di dalam uang palsu Rata-rata offset atau digital printing Sementara kalau kami yang asli tadi tersebut Unsur-unsur pengaman itu macam-macam teknologinya Ada yang ditanam, ada yang disulam Ada yang pakai teknologi laser dan segala macam-macam Yang tidak mungkin bisa dilakukan pemalsuan Dari beberapa elementari Baik dari sisi bahan, dari sisi cetak Mumpul unsur pengaman Tidak ada satupun yang dapat menyerupai Dari kehasilan uang rupiah tadi Kepada kami, Marlison Hakim menjelaskan Modus pelaku uang palsu Pertama, secara peredaran uang palsu itu Paling besar Itu dilakukan mengelalui media-media konvensional Yaitu menggunakan cara-cara dimana uang palsu itu Diedarkan bersamaan atau disisipkan di uang-uang asli Di sini pengedar memanfaatkan Kelengahan biasanya Kelengahan atau ketidaktahuan masyarakat tentang uang palsu Namun sekarang juga kita melihat ada juga yang Yang peredaran baru yaitu Kalau kita lihat menggunakan Yang istilah kita dukun-dukun ya Dukun atau pengganda uang Sehingga masyarakat-masyarakat yang saat ini Tanda kutip ingin cepat, ingin instan Seolah-olah itu mendapatkan jalan untuk mendapatkan uang Dan di dalam besar padahal itu uang palsu Nah yang ketiga yang kita cermati sekarang ini juga adalah Banyak apa ada beberapa online yang membuka Atau menjual yang tadi uang palsu tadi itu Ini menjadi perhatian kita Karena ini justru mendorong Adanya peningkatan pengedaran uang palsu tadi Lalu bagaimana cara kita agar tahu mana uang palsu? Level pertama ini menggunakan 3D tadi Dilihat, diraba, dan diterawa Dan dilihat yang paling mudah apa? Tadi yang saya katakan tadi Warnanya jelas dan tegas biasanya Kalau yang cetak offset sama detail printing Akan terlihat tidak tegas dan tidak jelas Berdua, lihat dari sisi juga Dan dilihatnya, lihat benang pengamannya Benang pengaman kita selalu Selalu disulam atau selalu ditanam Kalau yang uang palsu, pasti yang namanya itu Di offset atau di printing gitu loh Kemudian dari yang namanya diraba Diraba itu tadi yang saya katakan Dari hasil cetak Uang palsu itu selalu kalau dipegang itu licin Sebaru apapun pasti tetap licin Apalagi sudah lama Nah kalau uang asli Ciri khasnya adalah hasil cetaknya selalu kasar Nah ketiga diterawang Diterawang ada tanda air atau watermark Di uang tersebut Kalau uang palsu belum bisa menggunakan teknologi itu Level kedua Ini hanya digunakan oleh cash handler Atau pemegang atau pengelang uang Yang biasanya diperbankan, di toko-toko Yang kasir-kasir Yaitu mengidentifikasi dengan menggunakan alat bantu Apakah kaca pembesar Atau ultraviolet Nah level ketiga Ini yang paling penting lagi Ada level yang istilahnya kita tuh Level tertinggi Dimana ini level tertutup Yang hanya bisa diketahui oleh Bank Sentral, Bank Indonesia Bersama aparat hukum Karena untuk mengetahui ini Kita menggunakan namanya forensik Bahan uangnya mana? Ini gini Bahan uangnya? Ini bahan uangnya Kertasnya ini gulit Nah apa bu? Dalamnya? Bicil uang bu Tapi uang malas Bicil uang malas